Diketahui dalam penangkapan Nikita Mirzani di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta dilihat secara langsung oleh ketiga anaknya. Tentu hal tersebut membuat ketiga anak sang artis merasa terguncang melihat ibunda mereka diamankan oleh polisi. Gosokum Nikita Mirzani Fahmi Bahmit mengungkapkan bagaimana kondisi Arkana, anak bungsu Nikita, susah melihat sang ibunda ditangkap. Arkana Mawardi tak hanya melihat ibunda ditangkap di sebuah mal itu, tetapi ia juga ikut menemani Nikita Mirzani menginap di polres Taserangkota. Sebab dikatakan Fahmi Bahmit, Arkana adalah anak yang paling dekat dengan kliennya. Sehingga saat sang artis diamankan pihak berwajib pun, Arkana pun ikut dibawa bersama sang ibunda karena terus menangis. Lebih lanjut, Fahmi juga menjelaskan bahwa Arkana sewaktu kecil sempat ikut Nikita Mirzani ke polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian, sama pengacara juga menjelaskan bagaimana kondisi kejawaan Arkana setelah sempat tak berhenti menangis melihat ibunya dibawa oleh polisi. Disebutkan Fahmi bahwa kondisi Arkana saat ini sehat dan baik-baik saja. Bahkan kondisi kejawaannya juga tidak terganggu sama sekali. Lebih lanjut, Fahmi juga menjelaskan mengapa kliennya tidak dilakukan penahanan. Hal itu disebabkan kepolisian Serangkota Banten mempertimbangkan alasan kemanusiaan. Mengingat Nikita adalah seorang single parent yang harus bertanggung jawab untuk ketiga anaknya yang masih kecil. Sehingga hanya sang artislah yang mencari nafkah dalam rumah tangganya itu. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani sempat dijemput paksa oleh pihak kepolisian Serangkota setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di media sosial terhadap Dito Mahendra, kekasih Nindi Ayunda. Namun kini pemeriksaan terkait kasus tersebut masih terus dilakukan. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih telah menonton!